Di jaman era serba mesin seperti saat ini, banyak petani yang telah menggunakan mesin yang dikembangkan dengan teknologi untuk memudahkan proses pengolahan lahan mereka. Mulai dari proses penanaman hingga saat panen tiba. Mesin-mesin pertanian ini telah membantu banyak petani untuk lebih menghemat waktu, uang, serta tenaga mereka. Berikut ini 10 mesin pertanian canggih buatan manusia. Mesin Penanam Jagung Amerika berhasil menciptakan sebuah mesin pertanian terbesar yang dapat menanam benih jagung dengan 48 baris sekaligus. Alat ini diberi nama John Dereh DB120 dengan panjang bilah perkakas yang mengesamkan. Dipastikan mesin ini dapat menanam jagung berhektare-hektare hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mesin penanam ini dirancang untuk dapat ditarik oleh traktor dan dapat berjalan dengan kecepatan 8 km per jam ketika sedang menanam. Dalam keadaan kosong, mesin ini memiliki berat lebih dari 20 ton. Jika diisi dengan benih, bobot mesin ini mencapai 24 ton. Untuk harga dari alat ini sendiri, dibanderol dengan harga 500 ribu dolar atau setara dengan 7,9 miliar rupiah. Mesin Pemanen Jagung Masih di perusahaan yang sama, yaitu John Dereh, perusahaan ini juga mengembangkan sebuah alat yang bertujuan untuk memanen jagung. Bagian utama dari mesin pemanen jagung John Dereh ini terletak pada bagian kepala jagung di depan kendaraan, yang dirancang khusus untuk menata dan memotong tangkai jagung secara efisien. Mesin ini memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni memotong tangkai jagung, memisahkan jagung dari kulit, serta memisahkan bijian jagung dari bagian lainnya. Setelah melewati beberapa proses dalam mesin, jagung akan dikeluarkan sudah berbentuk bijian bersih dan disalurkan ke truk pengakut di samping mesin. Sedangkan, tangkai jagung yang telah terpisah akan dipotong menjadi beberapa bagian yang kecil dan dikeluarkan dari belakang mesin. Dengan menggunakan mesin pemanen jagung ini, lahan seluas 60 hektare dapat dipanen hanya dalam waktu beberapa jam saja. Mesin Pemanen Tomat Di Italia, produksi tomat memainkan peran penting di bidang pertanian. Selain wilayah dan iklimnya yang cocok untuk budidaya, ketersediaan berbagai mesin canggih untuk proses pemanenan juga sangat memadai. Maka tak heran, jika Italia adalah negara kedua penghasil tomat terbesar di dunia setelah Cina. Biasanya, proses pemanenan tomat industri di Italia sepenuhnya dilakukan oleh mesin. Mesin ini dirancang khusus untuk dapat menepang habis tanaman dan sekaligus memisahkan buahnya dari sisa tanaman. Cara pemanenan mesin ini dimulai dari bagian depan kendaraan di mana terdapat sebuah alat pemotong yang bertugas memotong tanaman tomat. Kemudian, dimasukkannya ke dalam mesin untuk proses selanjutnya. Buah yang telah terpisah, kemudian dibawa menggunakan elevator dan dialihkan lagi ke dalam trailer pemuatan yang ditarik oleh traktor yang berjalan beriringan di samping mesin pemanen. Mesin pemanen wortel Saat mesin pemanen wortel tiba, orang-orang ini akan mengarahkan mesin khusus untuk memanen wortel. Mesin pemanen ini telah dirancang untuk mengangkat wortel dari dalam tanah secara perlahan tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada isi wortel. Mesin pemanen ini dilengkapi dengan mekanisme pemetikan yang mirip sabuk atau bilah berputar. Sehingga, pada saat mesin bergerak maju, sabuk akan otomatis mengangkat wortel dari dalam tanah. Setelah wortel diangkat, mesin akan melakukan teknik pemisahan untuk menghilangkan sisa tanah, daun, dan batang wortel. Setelah melewati beberapa proses di dalam mesin, wortel yang sudah bersih akan dialirkan ke truk pengangkut, lalu dibawa ke pabrik untuk proses selanjutnya. Mesin pemanen kacang tanah Mesin ini dirancang untuk dapat menggali dan membalik kacang dari dalam tanah. Mesin pemanen ini dapat membelah dan menyilipkan tanaman kacang menjadi beberapa tumpu gas, menggunakan beberapa bilah berputar yang terpasang di belakang kendaraan. Kacang yang telah digali akan dibiarkan mengering dulu di ladang selama beberapa hari. Setelah itu, baru akan diangkut oleh mesin pemanen lainnya. Cara pengoperasian mesin ini yaitu dengan ditarik oleh traktor dan berjalan tepat di atas tanaman dengan kecepatannya sekitar 2 km per jam. Traktor Uwa Praksasa Sebuah perusahaan asal Amerika Serikat yang bernama Anderson Industries berhasil menciptakan traktor bertenaga uap praksasa. Traktor ini telah diakui oleh Guinness World Record sebagai traktor bertenaga uap terbesar di dunia. Traktor ini memiliki berat 34 ton dan tinggi 4,3 meter dan panjang 7,62 meter. Dengan ukurannya yang begitu besar, traktor ini menghasilkan torsi 6.800 newton yang mampu menarik 44 buah bajak atau setara dengan menarik 10 unit mobil Formula One. Traktor ini mampu membacak lahan dengan jangkauan yang lebih luas hanya dalam sekali melintas. Karena mengingat bajak yang ditarik juga memiliki panjang yang mengesankan. Karena ukurannya yang begitu besar, dibutuhkan beberapa orang untuk bertugas sebagai operator atau membantu mengatur arah mata bajak pada tanah. Robot penyemprot Sebuah perusahaan asal Belanda berhasil menciptakan sebuah robot cerdas untuk tujuan penyemprotan perkebunan buah. Perusahaan ini memang mengkhususkan diri pada pengembangan peralatan pertanian. Robot ini dikendalikan dengan remote control dan memiliki tangki penampu air yang cukup besar di atasnya. Tangki ini dapat dipongkar maupun dipasang lagi. Robot besar ini dengan otomatis mampu menafikasi jalan sempit di kebun serta dapat berjalan cepat sehingga lebih menghemat waktu dan tenaga saat pemeliharaan. Drone Pertanian Banyak perusahaan telah mengembangkan alat untuk dapat digunakan sebagai penyebar bibit di ladang, penyemprot tanaman, dan masih banyak fungsi lainnya. Salah satunya adalah drone atau pesawat terbang tanpa awak. Biasanya, drone pertanian yang dibuat dilengkapi dengan tangki yang mampu menampung air dalam jumlah tertentu agar bisa digunakan untuk meniram maupun penyemprotan pesticida. Drone penyemprot biasanya lebih efektif dalam pemeliharaan tanaman. Alat ini dapat dengan mudah menjangkau lahan luas dan lebih cepat menyelesaikan pekerjaan pada lahan yang berhektare-hektare hanya dalam waktu beberapa jam saja. Drone penyemprot menggunakan berbagai sistem GPS untuk memetakan wilayah dan tanaman, kemudian akan beroperasi sesuai program yang telah ditentukan. Mesin Pemanen Apel Mesin Pemanen Apel ini menggunakan metode pemanenan yang tetap. Artinya, mesin akan terus-menerus berjalan di antara pepohonan sambil memanen buah. Mesin ini bekerja menggunakan shaker atau pengocok yang beroperasi secara non-stop. Buah apel yang telah terkumpul pada bagian penampung juga akan segera dialihkan ke traktor yang berjalan di samping mesin. Mesin Pemanen Semangka Mesin ini beroperasi dengan cara ditarik menggunakan traktor. Cara ini sangat membantu petani dalam mengumpulkan buah. sehingga proses pemanenan lebih cepat. Mesin ini dirancang untuk memaksimalkan produktivitas para pekerja. Sekaligus, menjaga buah agar tetap awet selama proses pemanenan. Cara memanen menggunakan mesin ini cukup sederhana dan terbilang semi-manual. Para petani akan berjalan mengikuti mesin dan akan memetik buah lalu meletakkannya di atas elevator yang kemudian dibawa ke pekerja di bagian atas trailer untuk disusun. selamat menikmati. selamat menikmati.